Intro Dataran tinggi Dieng kembali bersuhu dingin dan memunculkan fenomena embun es atau biasa disebut embun upas Pada Kamis, pagi hari tadi 30 Juli 2020 suhu di kawasan Dieng mencapai minus 3 derajat Celcius Hal tersebut disampaikan Kepala UPT Pengelola Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjar Negara, Sri Utami Fenomena embun upas di Dieng kerap menarik wisatawan untuk datang berkunjung Meski masih pandemi, tetap ada wisatawan yang datang berkunjung dan menikmati fenomena ini Dia menuturkan wisatawan biasa menikmati embun upas di sekitar kawasan Candi Arjuna Dataran tinggi Dieng Banjar Negara Dataran tinggi Dieng sudah kembali membuka pariwisatanya sejak 20 Juli 2020 Untuk pembukaan tahap pertama hanya dikhususkan untuk wisatawan asal Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Jika kamu mau melihat fenomena embun upas di Dieng, Sri Utami mengatakan bisa datang ke Dieng pada musim kemarau Hal ini karena biasanya suhu ekstrim dan munculnya embun upas terjadi pada musim kemarau Pada bulan-bulan tersebut, biasanya banyak wisatawan yang datang berkunjung dan melihat langsung fenomena embun es ini Sebelum berangkat ke Dieng, kamu perlu mempersiapkan hal-hal untuk melindungi dirimu dari suhu dingin tak biasa tersebut Bawa jaket tebal dan hangat untuk membuat tubuhmu tetap hangat dan tidak menggigil ketika melihat fenomena embun upas Selama berada di kawasan dataran tinggi Dieng, pastikan kamu mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat Hal ini perlu untuk menjaga tubuhmu tetap dalam suhu yang stabil